Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saga Mawad akan tutorial Cara merubah tunik menjadi kemeja ya teman-teman Nah sebenarnya ini tuniknya dibeli online Dan ini masih baru ya teman-teman Dan pelanggan saya kurang suka kertanya kebesaran Dan kepanjangan juga Dan disini saya akan merubah baju tunik ini menjadi kemeja ya Dan untuk di bagian bawah Untuk di bagian pola depan dia pendek Dan di bagian pola belakang dia panjang seperti ini ya Dan untuk bagaimana cara merubah tunik ini menjadi kemeja Silahkan ditonton videonya sampai selesai ya Langkah pertama bajunya kita balik dulu Nah lalu kita mulai dari bagian lengan ya teman-teman Dan untuk di bagian mansetnya ini sudah pas di tangan pelanggan saya ya Lalu kita mulai dari bagian lengan ini sampai ke bagian bawah ya Pertama-tama kita ukur dulu di bagian lingkar kerung lengannya ini Nah disini saya akan naikkan 1,5 cm ya teman-teman Dan untuk teman-teman yang mengikuti tutorial ini Sesuaikan dengan lingkar kerung si pemakai ya Lalu saya akan menggarisnya mulai dari jahitan ini ya teman-teman Nah dari jahitan ini saya letakkan rollnya Lalu saya garis seperti ini ya Nah dari sini sampai ke jahitan ini aja ya teman-teman Nah sekarang di bagian lengan sudah selesai Sekarang kita ke bagian badannya Untuk di bagian badannya ini Disini saya akan kurangi sebanyak 3,5 cm ya teman-teman Nah untuk di bagian badan saya kurangi 3,5 cm Lalu kita ambil roll lengkung Kita garis seperti ini sampai disini aja dulu ya Dan untuk bagian bawahnya ini kita ambil garis lurus seperti ini ya Dan disini kita tentukan dulu panjang bajunya Disini saya buat panjang baju ini 65 ya teman-teman Jadi saya tandai disini ya Dan nanti akan kita buat lengkungan seperti ini ya Nah untuk membuat lengkungan saya tarik garis lurus dulu seperti ini Lalu dari titik ini saya naikkan Bisa 5-10 cm ya teman-teman Tergantung lengkungan yang kita inginkan ya Nah seperti ini ya Dan untuk yang satunya juga sama Nah untuk di bagian depan ini Sudah jadi sekarang kita buat untuk di bagian belakangnya Karena pola depan lebih pendek daripada pola belakang ya teman-teman Dan untuk membuat pola belakangnya disini Kita cari dulu selisihnya ini Ini ada 10 cm Jadi dari garisan pertama ini nanti kita turunkan 10 cm ya teman-teman Nah ini saya lipat dulu Caranya seperti ini Kalau untuk pemula ya Nah kita turunkan 10 cm Kita tandai juga keliling seperti ini Dan di bagian sini kita buat lengkungan Dan di sini juga sama Kita ukur 10 cm ya teman-teman Nah sekarang Kita akan menjahit dulu Bagian yang sudah kita tandai ini ya teman-teman Kita mulai dari bagian lengan ini ya Nah kita menjahitnya cukup sampai disini aja dulu ya teman-teman Tidak sampai ke bagian bawah ya Dan untuk di bagian satunya juga sama Kita jahit juga Nah ini juga kita jahit sampai di bagian ini ya Nah Setelah itu kampuhnya ini kita gunting ya teman-teman Dan di sini kita berhenti dulu Kita menggunting pola bagian depan dulu ya Karena pola bagian depan dan belakang tidak sama panjangnya ya teman-teman Nah kita gunting pola bagian depan dulu Tapi jangan sampai nanti mengenai pola bagian belakang ini ya Nah caranya Ini saya potong dulu seperti ini Nah sebenarnya bisa dilangsungkan seperti ini Tapi kalau untuk pemula takutnya nanti pola belakangnya kena gunting Jadi cara paling mudahnya Kancingnya dibuka dulu Di bagian kancing ini dibuka dulu Lalu setelah dibuka pola belakangnya ini Kita tarik ke bagian belakang ya Nah seperti ini Barulah kita gunting pola depannya ini ya teman-teman Nah Lalu Kita ambil pola belakangnya Kita gunting juga ya Nah 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 ini udah ke gunting Lalu di bagian ini kita obras dulu ya teman-teman Nah kita obras Sampai batas ini ya Nah kebetulan ini udah saya obras batas ini Sebenarnya di obras sampai keliling seperti ini Juga boleh sebenarnya ya teman-teman Lalu dijahit ya Tapi karena permintaan pelanggan saya Maunya dia dijahit Dan disini saya akan lipat seperti ini Lalu saya jahit keliling ya teman-teman Supaya lebih rapi ya Nah ini udah selesai saya jahit dan saya kecilkan Hasilnya seperti ini Udah berbentuk kemeja Dan di bagian pola depan dan pola belakangnya ini tetap seperti aslinya Pendek dan panjang Dan ini sangat gampang untuk diikuti ya teman-teman Mungkin sampai disini dulu tutorial saya kali ini Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar Semoga bermanfaat Wassalamualaikum